Intro Pada erak majalan teknologi ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mendengarkan musik sehingga musik rilisan fisik seperti kaset dan vinil sudah mulai ditinggalkan. Namun, untuk para pecinta musik tidak perlu khawatir karena di Blok M terdapat tempat yang masih menyediakan dan menjual koleksi musik rilisan fisik. Untuk mengetahui hal unik dan keseruan di sana, saat ini kami sudah terhubung dengan Minta Pribadi dan Rizky Firdaus. Halo Sobat Tunas TV, hari ini saya akan berhubung dengan Minta Pribadi. Pergi berburu kaset atau musik rilisan fisik yang berlokasi di Blok M Square. Di sana menjadi tempat bagi para pecinta musik rilisan fisik. Nah, di sana saya akan mengunjungi salah satu toko yaitu toko Andin Twins Music yang sampai saat ini masih mempertahankan eksistensinya dalam menyediakan musik rilisan fisik. Buat yang penasaran, ikutin terus. Begitu masuk, saya dibuat kagum dengan barisan kaset-kaset klasik, CD dan vinil dari musisi-musisi legendaris yang terpajang rapi di beberapa rak toko. Mulai dari koleksi kaset dari seniman internasional seperti David Boy hingga Rolling Stones semua terlihat jelas. Tak ketinggalan, di antara deretan tersebut terdapat juga karya-karya dari musisi tanah air kita yang terkenal seperti Iwan Fals, Kusplus, Dara Puspita, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Sobatunas TV, sekarang saya sudah berada di basement Blok M Square. Begitu masuk ke sini, untuk para pecinta musik jadul ataupun vintage, rasanya tempat ini seperti surganya untuk berburu kaset. Karena di sini terdapat banyak sekali toko kaset atau CD maupun vinil yang sekarang sudah jarang banget dijumpai di pasaran. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita lanjut tanya-tanya dengan Pak Adi, pemilik Adi Twins Music. Let's go! Assalamualaikum, Adi Twins Music. Support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, meet Indonesia. Respect musik Indonesia. Nah, 2001 mulai. Tuan toko ini mah kalian ya? Ngopi Indonesia dulu dong. Jadi alasan itu banyak kan gini, dari kecil dari SD, gue udah koleksi banyak. Pedagang itu sebagian besar awalnya kolektor. Atau peninggalan dari kakek, nenek, pamannya, kakaknya, adiknya, paman, bapak ibunya gitu. Kebanyakan di gudang yang bikin. Eh, ini lagi nyetir Rumi Bors Alert tuh, New Wave dari Lampung. Kalo bertahan gini, ya digitalisasi emang cepet, cuman kan kualitas. Kalo dari CD sama kaset, ini kayak CD gini deh. CD-nya Rumi Bors Alert nih, internet, kills, logic. Ini kan dari sini kamu bisa lihat nih. Pasangan lu kan enak, daripada cuman virtual. Eh, iya, iya, dirasakan, rasa gitu. Nah, itu kan sesuatu yang gak usah dipungkirin gitu. Tuhan menciptakan kita indera, perasa, rasakan. Kan covernya bagus, udah gak sembarang. Iya kan? Ini bikin ini berbulan-bulan bertahun dong. Untuk konsep gini doang, desain, cover, apa. Dan taste-nya kan tergantung musiknya. Desain yang bener tuh gak sembarang desain. Kayak White Shoes, kayak Rumi Bors Alert. Kayak siapa ini? Ini juga band baru nih, band Surf dari Flourish. Ini dari Lamongan. Nah, itu covernya beda-beda, tuh keren. Mencerminkan apa musiknya, mencerminkan apa liriknya, story-nya, judul. Gak sembarang ini. Jadi kalo di luar negeri tuh ada desain khusus. Gaya, jadi musik rap gini, grunge gini. Dan Indonesia udah mulai. New wave gini gaya covernya, tulisannya, fontnya. Pop gini, pop apa, pop jazz, jazz gini. Beda-beda, progressive gini, hard rock. Ada new wave, ada ambient, ada psychedelic, beda-beda. Nah, jadi gini, kalo piringan hitam tuh. Piringan hitam, ini piringan hitam. Itu menengah ke atas, karna kan mahal. Dan tuh piringan hitam tuh kan jarumnya itu, yang bajakannya tuh 100-200. Kalo yang hasil tuh jutaan, jarumnya doang lho. Belum lain-lho, ini Romy Boys Alert, ada Floris, ada Eretive Moody's, ada Dee Adams, ada Brandals, ada Upstairs, ada Morfem, ada Sore. Brandal, ada Band-nya, apa, Eka Brandalan, atau Ziggy Zaga, nge-top juga. Ada Yes Ringai, tetep tuh. Terus, Anggun Priang Bodo tuh ngeluarin album, anak, bagus tuh. Kualitasnya bagus. Terus, Future 10, DJ. Ini, Future 10-nya, DJ, ada Kakak. Bagus nih, musiknya gila. Elektronnya pake modular. Kayak gini. Itu, Hogi Wiriono sama Anton, adik kakak, DJ nge-top di Indonesia. Bagus. Kualitasnya cakep. Terus, ada... God Bless tuh ngeluarin kayak The Basement pake orkestra. Album CD yang terbaru. Terus, Titi Hamzah, Tante Titi Hamzah, dari Puspita tuh. Bikin solonya tuh keluar, baru, baru keluar. Dari Sampang Merauke, Alhamdulillah banyak band Indie, yang on the ground, yang nitip di sini. Karena saya bedah musik juga. Support musik Indonesia, cinta, rilis, dan fisik Indonesia. Meet in Indonesia, respect musik Indonesia. Hargailah, where you belong. Banggalah sama budaya Indonesia. Kayak, saya orang Jawa, bapak ibu. Saya kenal, Waljina. Jawa ya, legendanya. Kiranato Sabdo, Cirondrol Kito, Gesang. Kalau dari Amun kan ada Bob Tutupoli, ada Bruri Pesolima. Ada, kalau dari Sumata Utara ada Godron Tobing. Dari Padang ada, apa, Elikasim, Tia Ramon. Kalau dari, banyak lah. Dari Sunda ada Darso, yang Koplo. Tapi musik Koplo tuh ada Mantos. Belilah, merchandise musik Indonesia juga. Hargailah musik Indonesia. Jangan barat mulu. Boleh musik barat, tapi Indonesia hargai. Kita bangga sebagai anak Indonesia, lahir Indonesia. Untuk membanggakan produk Indonesia di kalangan nasional dan internasional. Loh, karena seluruh benua ke Blockham Square, basement, central, ini. Jangan di musik Indonesia, loh. Maksudnya orang Indonesia sendiri gak beli. Karena aneh, kan? Be questioner. Why, man? Patuhnya pertanyakan ya, lo. Iya, be questioner. Semua benua, loh. Pernah kedatangan dari South America, South Africa, Afrika Selatan, pecahan Soviet. Gateng ke sini, loh. Benua-benua jauh. Dari mana? Dari Kuba, dari Kazakhstan. Yang aneh-aneh gitu. Jauh-jauh. Afrika Selatan. Terus banyak, lah. Yang jauh-jauh. Kalau dari Eropa, Amerika biasa. Jadi, ya, kenapa orang sekarang gak menghargai musik? Semuanya digital. Beli, loh, rilisan. Merchandise. Apapun. Sebagai bangga musik-musik. Saya, Ani Twins Music. Basement B175, Blockham Square, Jakarta, 12160. Berdiri sejak 2001. Kunjungnya, di sini, di Blockham Square, Basement, Sentral Musik, Blockham Square, Pasal Musik, Blockham Square. Ada 20 toko. Alhamdulillah, ini sekarang kita paling lengkap di Indonesia. Alhamdulillah, banyak turis. Kita udah masuk ke Google. Jadi, masuk kepala gue di Google. Dada-dada, bye-bye. Say hello, wave goodbye to Unas TV. Sukses selalu Unas TV. Unas tuh filsafat pertama, loh. Keren. Anak kakak gue dulu sana-sana. Yang kita sama-sama demo di Reformasi. Assalamualaikum. Suksesnya selalu. Nah, setelah tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Adi, kita jadi tahu ternyata di era digital saat ini, rilisan musik fisik masih banyak diminati. Dan tempat ini merupakan tempat yang menghargai rilisan musik fisik, terutama musik Indonesia. Jadi, buat kalian pecinta musik rilisan fisik, buruan datang ke sini karena di sini surganya tempat yang menjual banyak sekali vinyl CD dari koleksi-koleksi musisi legendaris dan juga klasik lainnya. Saya mau lanjut-lanjut lihat dulu ya. Bye-bye. Wah, rasanya seru banget ya. mengunjungi koleksi musik yang ada di Blok M ini. Tentunya, pemirsa yang hobi mengoleksi kaset dan vinyl sangat cocok untuk mengunjungi tempat ini. Demikian informasi pada hari ini. Saksikan Era Berita Senin hingga Kamis bersama saya, Fanya Aisy dan rekan saya, Sekila Sukma, beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.